Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, dari hari ke hari kita melihat kerjaan Malaysia semakin hilang arah. Apatidaknya pelabur melarikan diri daripada negara Malaysia, malah COVID-19 semakin menjadi-jadi. Apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan sekarang ini? Mari kita ikuti berita selanjutnya yang menaulasan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim, 18 hari bulan Januari 2021. Rakyat sedang menderita, perkara yang paling menyayat hati adalah untuk mendengar kenyataan kerajaan bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa mengenainya. Inilah yang cubah disampaikan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, baru-baru ini melalui langkah dan rencana yang cukup terdesak. Sekatan baharu yang diumumkan adalah sangat mengelirukan dan masing-masing kita menderita dengan cara yang tersendiri. Ada sebahagian kita dirundung dengan ketidaktentuan akibat dampak pandemik, namun tidak diberi perhatian secukupnya oleh kerajaan. Situasi pengangguran, masalah kemiskinan dan kelangsungan hidup cukup memprihatinkan dan ini adalah antara beban yang akan terus menghantui setiap rakyat Malaysia. Ada pula yang terpaksa bertarung dengan persoalan jiwa dan mental, kegelisahan, kesunyian dan ketakutan membuatkan kita terdedah pada kesan sikap exonovic dan kemarahan yang menggila. Kita merindukan untuk berada di samping teman-teman dan ahli keluarga masing-masing, namun ada segilindir kita yang terperangkap melebih dari sekadar terperangkap dari sekatan perintah kawalan pergerakan, PGP. Sama ada pendaraan di rumah, pengasingan akibat kejala pemulihan cyber atau masalah kemiskinan yang semakin memburuk. Namun kita tidak harus melupakan perkara yang telah pergi sepanjang tempoh wabak ini. 600 kematian bukan angka yang kecil dan boleh dipandang ringan. Kehidupan kita terganggu selama hampir setahun dan semestinya ia memberi kesan. Ramai kita tidak pasti apakah kehidupan kita akan kembali seperti biasa atau tidak mungkin. Apa yang berlaku sekiranya semua ancaman ini berakhir, apakah karya kita akan terkesan, apakah anak-anak siswa kita mampu bangkit semula dan menyambung pelajaran mereka. Apakah yang ada sinar di hujung terowong, kerajaan hari ini seolah-olah tidak mampu memberi sebarang keyakinan, apatah lagi untuk menjanjikan masa depan yang lebih baik untuk semua. Mesej kesatuan yang dilaung-laungkan melalui perkongsian penderitaan ini tidak akan mampu memulihkan bangsa. Tambahan pula dengan kemulut sedasat ini, kesatuan yang harus dipaculkan dan diwujudkan melalui kepipinan yang kuku. Tata kelola yang baik serta berkesan dan juga rakyat yang mempunyai keyakinan baru terhadap kerajaan, terhadap ruang dan semangat demokrasi, serta keyakinan antara satu dengan yang lain. Dalam saat kemulut hari ini, apa yang rakyat dambakan adalah sikap ketelusan dan kepastian, bukan apa yang disuap kerajaan minoriti ini. Tak hanya lagi, silah berikan komen anda. Pengumuman demi pengumuman dibuat seolah-olah tidak ada perancangan awal yang sering dan jelas langsung menginjak perasaan rakyat. Sebaliknya dampak dari semua ini adalah panik dan ketidaktentuan. Muhyiddin telah meletakkan negara yang dalam lembah percanggahan, PKP menjadi acara tahunan yang sia-sia tanpa sebarang makna dan hasil. Apa yang kelihatan seolah bersyarat, namun nampaknya semacam akan gekal. Cakap-cakap tentang pemulihan ternyata omong kosong. Jadinya, kita sekarang ini kembali ke peringkat asal, mula balik. Ini mengingatkan saya kepada apa yang pernah diungkapkan Albert Einstein adalah sesuatu yang gila untuk mengulangi perkara yang sama sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Kerajaan pimpinan Muhyiddin hari ini telah meletakkan negara dalam lembah kegilaan. Apa yang patut kerajaan buat adalah membantu rakyat untuk kembali percaya kepada kemampuan masing-masing. Dan cipta kekuatan baru dalam mengharungi kemelut hari ini sebagai bangsa yang bersatu padu. Malaysia patutnya telah percaya apa yang disebut sebagai platening the curve atau melandaikan lokuk dan menjadi antara negara yang percaya menundukkan COVID-19. Sebaliknya, kerajaan ini terus menyusah dan memperbodohkan rakyat. Kerajaan hari ini anggap rakyat seperti kanak-kanak. Tidak, rakyat di negara inilah yang memungkinkan sebuah tetanan bernama Malaysia. Sekiranya kerajaan ini tidak mampu percaya pada rakyat dan yakin pada rakyat. Bagaimana mungkin mereka harapkan perkara yang sama? Apatah lagi untuk patuhi SOP yang sentiasa berubah-ubah setiap masa. Rencana kerajaan mesti terperinci dan konsisten. Rencana yang mesti menggerakannya yang punya tonggak dan matlamat. Bila kita sedar dan tanggungjawab masing-masing dalam mencipta masa depan yang lebih baik, maka kita akan menjadi saling bertanggungjawab. Dan secara tidak langsung akan dapat menjamin kelangsungan hidup yang demokratik. Saat pemerintah hari ini tunggu perubahan untuk muncul, strategi kita ampu dan bijaksana agar dapat memungkinkan hari esok yang lebih baik. Pemerintah hari ini minta kita untuk berkorban, tapi belum menampak tanda-tanda yang kerajaan hari ini turut sama bergelut dalam kesusahan bersama dengan rakyat. Hari demi hari kerajaan ini makin hilang wibawa dan keyakinan semakin payah untuk dipulihkan di bawah kepimpinan Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin, langkah mengisytiharkan darurat tampak terdesak dan melulu, tanpa sebarang asas yang kukuh, langsung melebarkan jurang antara rakyat dan kerajaan. Muhyiddin minta kita percaya dia tak kalah ke diktatoriannya beliau semakin menenjol. Keyakinan terhadap kepimpinan beliau juga makin meresot. Tak kalah seorang demi seorang aliparlimen menarik sokongan. Apakah kita masih boleh percaya dengan kerajaan hari ini? Pengisytiharaan darurat semacam tidak ada kaitan dengan usaha dan upaya kita untuk melawan dampak wabak, tetapi sebaliknya hanya wahana untuk terus berpaut pada kuasa dan kedudukan. Rakyat tidak mudah lupa yang kerajaan hari ini adalah kerajaan pintu belakang. Bolehkah kita percaya seorang individu yang mengkhianati Perdana Menterinya pada ketika itu? Mengkhianati partinya sendiri, mengkhianati kawan-kawan, dan yang paling dasar mengkhianati mandat rakyat. Individu begini yang kita diminta untuk percaya. Kejelasan dan kepastian adalah langkah pertama dalam mengakui kecuaian. Rakyat kena tahu yang kerajaan mendengar suara mereka dan mengambil perhatian terhadap sebarang isu yang berbangkit. Kerajaan seharusnya tingkatkan kesadaran yang berasaskan sains dan menggalakkan perbincangan umum serta menolak sebarang teori konspirasi yang menjurus kepada pembodohan. Bila komunikasi kita jelas maka tindakan kita mesti seiring dengan usaha negara dalam melawan ancaman virus dan seterusnya mengembalikan keyakinan kepada ekonomi kita. Ini bukan kerja muda dan tidak ada sesiapa yang boleh melakukannya sendiri. Namun apa yang penting pengorbanan kita akan bertambah. Tetapi hanya dengan tata kelola yang baik serta keyakinan yang mengukus saja kita dapat tempuhi badai ini bersama. Telah saya umumkan baru-baru ini tentang usaha kami dalam merayu kepada yang dipertuan agung untuk mempertahankan perlembagaan serta rakyat dari disalahguna kuasa. Dan juga pasukan peguam telah ditugaskan untuk menyiapkan permohonan untuk mencabar langkah pengisaran darurat yang dibuat oleh kerajaan Muhyiddin Yassin. Saya menyuruh kepada seluruh rakyat Malaysia agar jangan berputus asa. Negara ini negara yang istimewa, punya berbagai kaum dan bangsa dan saya yakin ini adalah ciri yang terbaik yang kita ada. Teruskan tingkatkan disiplin diri dengan patuh SOP. Pakai pelitup muka dengan betul. Jaga jarak masing-masing serta kerap masuk tangan. Jika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah. Jaga kesehatan masing-masing supaya dapat kita redakan sedikit sistem kesehatan kita dan beri sedikit ruang untuk wira-wira kita. Warisan hadapan untuk bernafas. Sikap mulia begini adalah yang paling mudah untuk diperhatikan dan ia tidak secara langsung akan menguatkan komitmen dalam mencari jalan keluar dari kemelut ini. Saya menggesa kita semua untuk tingkatkan peranan masing-masing dan kerajaan harus bekerja lebih untuk kembalikan keyakinan. Rakyat sedang menderita. Saya mendoakan kita jangan berputus asa dan terus berusaha. Pengajaran dari tahun lalu itu sangat penting dan jadikan ia sebagai dorongan untuk jadi lebih baik dan tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk semua juga. Oke dan saudara dan saudari, ini adalah tulisan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim sendiri dan satu ayat yang saya masih ingat. Dalam tulisan ini dia katakan seperti ini, Kerajaan pimpinan Muhyiddin hari ini telah meletakkan negara dalam lembah kegilaan. Jadi saudara dan saudari, Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, pribahasa mengatakan, takpapun keangkap, buatun keinginan. Sekian, bye-bye.